Intro Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar hari ini? Hari ini kita masuk ke pembelajaran musik kontemporer Tapi sebelumnya saya mau absen dulu, boleh ya? Adil Jurdin Bobi Catherine Catherine Honey Catherine Zephania Serena Sebelum kita mau mulai pembelajaran, saya mau kita ice breaking sebentar ya, jadi kita menggunakan organ tubuh kita, kalau saya katakan musik ke depan, kalau saya katakan kontemporer ke belakang, kalau saya katakan piano ke kiri, saya katakan gitar ke kanan. Ini juga mengaksa kita biar lebih aktif lagi dalam pelajaran hari ini ya, jadi mengaktifkan konsentrasi kita. Oke? Ya, fokus semua pandangan ke saya. Musik? Ya, kontemporer? Piano? Gitar? Piano? Contemporer? Musik? Oke. Iya, masih ada yang salah, masih ada yang benar ya, tapi itu salah satu cara untuk mengaktifkan konsentrasi kita ya, dengan kita tertawa maka kita lebih sehat. Baik, hari ini kita belajar tentang konsep musik kontemporer, dan akan nanti kita bagi kelompok. Coba kita lihat ke depan, sayangannya konsep musik kontemporer. Nah, sebelum kita mempelajari, kita harus tahu apa kompetensi inti yang akan kita pelajarin. Nah, di semua mata pelajaran sama ya, ada kompetensi inti 1, 2, 3, 4, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, kemudian memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, kemudian KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam rana konkret, dan rana abstrak terkait dengan perkembangan dari apa yang kita pelajari di sekolah. Jadi, ini kompetensi inti yang harus anak-anak saya semua miliki ya. Setelah kalian paham bagaimana kompetensi inti belajar di sekolah, kita masuk ke topik pembahasan kita, apa yang kita pelajari di seni budaya hari ini. Siapa yang baca, silakan satu, satu orang. Silakan, Pak Tin. Ya, baik. Memahami konsep dan teknik berkreasi ya, musik kontemporer. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada beberapa indikator pencahayaan payan kompetensi dari yang kita pelajari, yaitu, silakan baca satu orang. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, dari indikator pembelajaran tadi, maka kita bisa mengetahui bagaimana dan apa tujuan pembelajaran yang akan kita aplikasikan ya. Ya, silakan baca satu orang. Baik, ya. Oke, selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian musik kontemporer. Nanti akan saya bagi kelompok, tapi saya jelaskan dulu ya. Cara singkat, musik kontemporer itu bisa kita lihat adalah konsep ya, konsep atau gagasan musik yang benar-benar baru. Jadi benar-benar baru, ciptaannya baru ya, yang menggunakan sumber musiknya itu bisa beragam. Bisa apa saja kita jadikan sebagai musik dan menjadi media ekspresi yang kreatif. Sejarah musik, bisa kita lihat ya, perkembangan musik kontemporer ini berasal dari hasil evolusi ya. Hasil evolusi dari berpuluh-puluh tahun hingga masa kini. Jadi musik kontemporer ini juga bisa berpengaruh dari pengaruh gejala politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Oke, selanjutnya fungsi musik kontemporer bisa kita lihat. Yang pertama fungsi religi, keagamaan, yang kedua fungsi komunikasi, kemudian pendidikan, artistik, dan rekreasi atau hiburan. Selanjutnya, ciri-ciri konsep musik kontemporer bisa kita lihat secara garis besar. Yang pertama warna bunyi, kemudian notasinya berbeda dari notasi not balok atau not angka, atau bisa juga dikombinasi ya, kemudian memiliki improvisasi dan bunyinya beragam, bisa dari berbagai jenis apapun instrumennya, selanjutnya tangga nadanya bervariasi. Problem, problem best learning, saya akan membagi kelompok. Tapi sebelumnya kelompoknya sudah saya bagikan kan, lewat WA Group. Boleh satu orang membacakan kelompok satu, silakan Gabriela bacakan kelompoknya. Kelompok satu, Kandisani Pinaga, Ica Simarmata, Jatuh Sipagawa, Nisya Sipang Wipar. Yang mana kelompok satu? Silakan bergabung dengan kelompoknya, lanjut kelompok dua nak. Kelompok dua, Bodi Sipang Wipar, Dina Purba, Elkan Kagawa, Gabriela Rumapea. Ya, mana kelompok dua? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok tiga, Ruth Panggabean, Mikael Purba, Tasya Marpaung, Singkike Nenggolan. Sembilan, ya. Nah, minggu lalu kan ibu suruh kalian bawa laptop dan handphonenya harus aktif ya. Ya, apa yang mau kita kerjakan? Tadi saya sudah menjelaskan singkat ya, konsep musik kontemporer. Saya memberikan dulu contohnya sebelum kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Apakah kedengaran suaranya? Ya. Silakan lihat tayangan video yang ada di Infocus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke baik itu contoh yang pertama ya yang kedua selamat menikmati Jadi kalian bekerja kelompok, diskusikan, cari salah satu musik kontemporer yang berbeda dari yang ini, yang kedua ini tayang, kemudian indikator pembelajaran tadi, identifikasi konsep musik kontemporer dari salah satu video yang kalian tayangkan, kemudian uraikan sejarah singkatnya, musik kontemporer yang kalian pilih itu, kemudian uraikan konsepnya secara singkat, dan teknik berkreasinya ini maksudnya cara memainkannya bagaimana, kalau yang pertama tadi itu, itu kan karya John Cage ya, itu kan dominasinya berkaitan dengan perkusi, atau kebanyakan ritmis, pukul, ya kan tadi kita lihat apa yang ada di mejanya itu dilakukan, pukul, ya pukul meja, baru baca koran, ya kan, ya, nanti presentasenya di, di apa ya, dibuat dalam powerpoint, ya, dan kalian presentasenya kan hari ini juga. Ini kan saya kirim, sebenarnya ini format pembelajaran yang saya sudah buat, tapi kalau ada yang nggak paham, kalian bisa lihat dari sini, gitu. Ini menggunakan alat musik yang berbeda, yang sudah modern, seperti keyboard, ada biola juga, dan ini juga masih sama kayak pengertian dari musik kontemporer, yaitu cara memainkannya ini tidak teratur, eh mungkin cara orang ini memainkannya teratur juga sih, gara-gara mereka sudah pakai partitur juga, tapi kalau bagi kita para audiens, kayak mendengarnya itu tanpa teratur gitu, mereka juga ada yang nyanyi gitu, ada yang nyanyi, dan yang nyanyi ini pun kayak asal-asalan aja kita dengar, jadi kayak musik kontemporer itu secara spontan bisa juga jadi musik kontemporer kayak yang dinyanyikan si ibu tadi ini. Dari ekspresinya kita bisa melihat dari ekspresi ibu ini cara menyanyikan lagu yang dimainkan secara bersama-sama ini, ada rasa kayak emosi, ada juga kayak tolol gitu apa gimana, ada juga rasa sedih, marah, dan lain-lainnya juga. Kami juga tadi searching kalau dari musik yang kami ambil ini dari musik Perancis, yang merupakan gagasan dari beberapa seni musik, ada beberapa campuran seni musik yang kita tengok bukan orang-orang biasa lagi yang mainkan ini, yang udah kayak memahami betul apa itu musik klasik, musik pop, musik jazz, dan lain-lainnya. Kami mengira ini kalau musik yang kontemporer ini merupakan gabungan dari beberapa jenis musik, bukan lagi hanya sekedar musik-musik spontan yang kita kayak misalnya kita kayak main-mainkan gitu aja, main-main pakai tangan gendang-gendang, bukan hanya gitu aja, tapi udah gabungan beberapa musik. Dari situ kami simpulkan kalau musik kontemporer merupakan musik yang bisa diciptakan secara spontan, dan bisa juga diciptakan oleh seni musik yang sudah profesional, tapi hanya mereka yang memahami apa yang mereka buat, seperti notasi, birama, ritme, melodi, harmoninya. Tapi kita dapat, para audiens dapat menikmati apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka tunjukkan pada para pendengarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Di sini kami dari kelompok lima akan menjelaskan tentang bagaimana konsep musik kontemporer yang baru-baru ini kita pelajari. Di slide selanjutnya. Nah, di sini kami akan pertama jelasan secara singkat apa itu musik kontemporer, lalu kami memilih seperti yang dijelaskan tadi, yang ditampil video yaitu kami memilih yang Ferry Petty, karya Arnold Spanjer, lalu ada Symphony No. 2, itu karya dari Samuel Barber. Nah, jadi ini kita sudah tahu musik kontemporer itu adalah musik yang sudah berkembang banyak sampai saat ini, dan sudah sering kita dengar. Ada pun ini dari awalnya dari Eropa dan berkembang seluruh dunia, makanya awalnya ini kita ambil yang luar negeri, itu yang kami pilih adalah Peripeti, karya Arnold Schwarzenberg. Nah, jadi Schwarzenberg ini lahir di Austria, 87-4, dia kalau merasa musik bernanda itu membatasi perasaan manusia, sehingga dia mengekspresikan berbagai musik emosi manusia, terutama yang lebih gelap. Nah, itulah dari musik kontemporer karya-karyanya, salah satunya ini yaitu Peripeti. Nah, jadi ini Peripeti ini karya Schwarzenberg, itu ditulis pada tahun 1909, direvesi tahun 1922 dan 1949. Ini dia memberi judul, enggak awalnya memberi judul pada setiap gerakan, karena ini adalah pengalih perhatiannya dari musik. Nah, arti daripada Peripeti itu, dari bahasa Yunani yaitu artinya perubahan mendadak. Pelan, asuh tiba-tiba langsung naik gitu, sehingga memberikan efek ketegangan bagi kita. Nah, ini sesuai pengertian yang di awal tadi yaitu perubahan mendadak. Ini bisa menjadi perubahan mendadak bagi diri dalam seseorang. Jadi, kira-kira itulah, Arnold di sini menjelaskan emosi perasaan manusia, bagaimana pertama dia langsung menunjukkan dia perubahan, ingin melakukan suatu perubahan, entah itu titik kemalangan atau titik keberuntungan. Baik, belakang duduk. Terima kasih ya, luar biasa presentasenya hari ini. Yang ke depan, tugasnya, kalian bisa cari dari sekarang musik kontemporer yang ada di Indonesia. Ya, basisnya masih sama, karena hari ini pertemuan pertama tentang musik kontemporer mancanegara atau luar negeri, yang ke depan tentang musik kontemporer. U stalkan Alpha 2, luar biasa saturnya along perubahan untuk men 영상 koca terkini ilya. Apakah kami menanggara atau luar biasa? yaki ya teman seseorang di kerusi yang k 2014- peninsula. Tuh voixopoly, buah permala yang teman seseorang di dunia. Terima kasih, silahkan Gabriela Kedepan saja Selamat pagi semua Selamat pagi semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih